Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah menceritakan pengalamannya saat ia menjadi juru kampanye atau jurkam untuk Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden Joko Widodo. Hal tersebut disampaikan oleh Ganjar ketika berpidato pada acara Rapat Kerja Nasional 16 Asosiasi Pemerintah Kota Se-Indonesia atau Apeksi di gedung Upper Hills Covencion Hall, Jalan Tanjung Bunga, Makassar, Sulawesi Selatan pada hari Kamis 13 Juli. Berawal dari Ganjar meminta masyarakat untuk tidak terlalu tegang dalam menyambut Agenda Pemilu 2024 mendatang. Kemudian Ganjar juga menghimbau kepada setiap kepala daerah untuk bisa memberikan pandangan kepada masyarakat agar tidak terpecah hanya karena berbeda pilihan dalam pesta demokrasi. Menurutnya jangan sampai hanya karena perebutan posisi di pemilu, stabilitas keamanan menjadi terganggu, perekonomian menjadi tidak stabil sehingga cita-cita Indonesia menjadi negara maju di 2045 akan sirna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!